Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Cak Mujib Terima kasih sudah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan lonceng Oke guys, bagaimana kabar kalian-kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita semua ini dijauhkan Dari segala marabaya, marabataka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah request Daripada kawan-kawan semua Yaitu banyak mobil Indonesia di Malaysia Kucing Sarawak Orang Indonesia baik-baik belaka Oi, saya tak mengerti Apa maksud daripada tajuk video ini Jadi langsung saja Daripada saya penasaran ya kan Langsung saja kita play videonya Let's go Ini daripada channel Rantaka Studios All right Oke Rentaka Rentaka Oke Ini apa ya? Eh, Mitsubishi ya? Eh, tak faham saya pesan mobil Dari sampah sekucing ada hanya Oke Saya tak tahu Oke Dan pada maksudnya banyak kendaraan dari Indonesia Terutama dari Kelimantan Barat Banyak kelihatan di kucing Oke Faktor utama banyaknya kendaraan dari Indonesia Yalah karena mulusnya dan bagusnya jalan di kalbar ke kucing Oke Saya baru faham guys Padahal dari 2.000 kebanyakan dari Indonesia Datang ke kucing untuk mendapatkan kemudahan Kesihatan Oke Awal-awal katanya itu untuk berobat tentang kesihatan Tapi Sejak akhir-akhir ini Ya, kebanyakan mereka itu datang ke kucing untuk berlibur dan berbelanja Iya, guys Eh, plug nomor Indonesia itu Viva City Ion Ball Oke, apa itu? Pokoknya mall-mall lah Dan Aha Banyak promo ya Oke Alright Mahal-mahal belaka Oke Honda dan Toyota adalah kereta yang banyak dipakai oleh mereka Oke Memang paling banyak sih Honda dan Toyota itu Kalau yang lain gak begitu sih Dan kebanyakan dari mereka menghinap di hotel Ya, emang Kayak-kayak Mesti Peranginan Peranginan Oke Apa itu peranginan atau apa, guys? Saya tak faham Damai dan samari yang waterpark ialah pilihan utama mereka Wow Oke Mobilio eh Oke Mestilah kuliner Suara Dan jalan haji Oke Selanjutnya mereka Akan berdua di atas Minggu Oh Jadi emang mereka itu Kayak Ya berlibur disana sih Nginep di hotel gitu kan, guys So Ya Ini Malaysia loh ya Loh Malaysia loh Tapi platnya Indonesia semua Gitu kan Wow Mantap kali ya Saya yang berkaitan Ada juga yang menggunakan Pas untuk kekucing Oke Wih senang Kalau Di perbatasan ya Pasantra negara Dapat didapati di Sembawang Puntianak Untuk kekucing Oke Senang loh Selang sana Oh Oke Oke Benar-benar juga sih Jadi Lebih Keren gitu Kalau kesana gitu Banyaknya pesakit Indonesia Sehingga menyebabkan mereka Menyediakan Oh Ya Ya Faham Indonesia kekucing Menggunakan Pas Keren guys Ini Ion Mau Hospital Stabil Indonesia Ke Biji Kucing Timberlands Melalui Center Dan terbaru Borneo Medical Center Oke Oh Mantap guys Ini semua perkirannya Kayaknya Indonesia Semua Bayarannya Memanglah Mahal Oke Berlainan Dengan Kebanyakan Berdua tempatan Yang hanya Mendapatkan Kitmat Kesehatan Di Sarawak General Hospital Oke Dari segi ekonomi Perkembangan ini Amat baik Untuk kucing Betul Karena banyak Pelancong-pelancong Kan Masukan rupiah Yang banyak Akan membeli manfaat Yang amat baik Untuk kucing Betul Kementerian Pelancongan Harus Menjadikan Kemudahan Yang banyak Untuk membeli Melancong Indonesia Betul 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 Top spot Sebagai contoh Banyak Banyak sekali Ini guys Wah Indonesia Kan KP KP Semua Oke Dan di harap Perkembangan ini Memberi manfaat Kepada Indonesia Dan Malaysia Amin Mestilah Sama-sama Berikan manfaat Terima kasih Karena menonton Sudah selesai Sudah nih Oke Oke Saatnya kita Membaca Komentar-komentar Dari para netizen Guys Agar kita Juga tidak ketinggalan Apas yang diomongin Netizen Oke Disini ada Terima kasih Karena sudah berkunjung Ke Kucing Oke Bukan hanya berwisata Tapi juga datang Berobat Betul sekali Artinya Orang Indonesia Banyak yang kaya Semoga nanti Semoga nanti Aku Anak cucuku Hidupnya Juga selalu enak Diberi rezeki Yang berlimpah Dan kesehatan Amin Oke Semakin banyak Mobil Indonesia Masuk Malaysia Menambah Pemasukan Devisa Buat Malaysia Dan sangat Menguntungkan Saling berbagi Betul Sekali Apalagi nanti Kalau ibu kota Sudah pindah Saudaraku Di Malai Akan kebanjiran Pelancong Dari Indonesia Tahniah Betul guys Iya ya Kalau ibu kotanya Sudah berpindah Pastilah Banyak sekali Yang ke Malaysia Karena semakin dekat Hubungan Indonesia Dan Malaysia Lebih akrab Di Pulau Borneo Silahkan promosi Tulisan kucing Orang Indonesia Lainnya Siap Kesana Kita bersaudara Indonesia Malaysia Tahun 2004 2007 Abang saya Bekerja menjadi Buruh kilang Di Malaysia 2007 pulang Indonesia Dan bekerja Seadanya Pada 2010 Abang saya Mendirikan usaha Kecil-kecilan Dan Alhamdulillah Sekarang sudah Semakin berkembang Dan kini Abang saya Mempunyai 150 karyawan Atau pegawai Dimana 6 orang Adalah orang Malaysia Roda itu berputar Yang kita perlukan Hanyalah bersabar Berdoa Berusaha Insya Allah Allah akan Mengijabahnya Betul sekali Dan bila Ibu negara Indonesia Akan berpindah Ke Kalimantan Nanti Maka akan Bertambah hebat Dan rancak Berada di pulau Burneo Betul guys Iya ya Betul sekali Ini Pasti lebih pesat Lagi Perkembangannya Antara dua Negara ini Dan semakin Erat ya Karena Perekonomian Dan juga Istilahnya Kesehatan Pasti akan Lebih bagus lagi Kedepannya guys Soh Tahniah Banget ini Hidup Rukun saudara Dan tetangga Indonesia Pasti jadi Negara makmur Amin Selalunya lah Pasti insya Allah Makmur Kita selalu berdoa Kabur Allah Agar supaya Negara-negara kita ini Menjadi Indonesia Pindahkan Ibu kota negara Ke Kalimantan Buki Indonesia Memartabatkan Orang disana Tak macam Sudahlah Oke Saya keluarga besar Dan Malaysia Merantau tinggal Di Indonesia Oh iya Masya Allah Itulah Indonesia Bahwa sepenuh dengan Kesenjangan Ada sesuatu yang Saat dimana Kamu menemukan Orang Indo Yang sangat mapan Bahkan jauh lebih mapan Dari orang Malaysia Di sisi lain Kamu juga menemukan Orang yang lebih Kekurangan Ini menandakan Indonesia dan Malaysia Serumpun keturunan Yang sedarah dahulu Oke Banyak sekali Komentar-komentar Yang datang dari Indonesia Maupun dari Malaysia Dan banyak juga Yang istilahnya Wah Ibu kota Akan pindah Ke Kalimantan Maka semakin Erat nanti Ya kan Nah Masya Allah Semoga yang terbaik Kita doakan Untuk negara-negara kita Ini Indonesia Dan juga Malaysia Sehingga dapat Menguntungkan Satu dan sama lain Sehingga Mengeratkan Satu sama lain Sehingga juga Bisa terjalin Kerukunan Keserumpunan Oke guys Dari video ini Kita bisa Menyaksikan Bagaimana Orang Indonesia Bisa Kecucing Sarawak Disana Bisa berlibur Bisa berobat Dan juga Bisa Ya Berniaga Dan lain sebagainya Itu sangat-sangat Bagus sekali guys Dan itu menandakan Bahwasannya kita Serumpun gitu loh Gak ada apa-apa Sebenarnya Cuman ya netizen-netizen Yang mulutnya Kayak gimana Gitu kan Kayak comperan Yang istilahnya Sering-sering Mengadu domba Seperti itu Maka Ya Jangan pernah melihat Istilahnya Kejelekan-kejelekan Orang lain Akan tetapi Lihatlah kebaikan-kebaikan Orang lain Karena dengan kebaikan itu Maka Kebaikan itu Akan mengalir kepada kita Apabila kita Melihat kejelekan orang lain Kejelekan itu Akan datang juga Kepada kita Maka Ya sama aja Jeleknya kan Gitu Maka daripada itu Kita harus senantiasa Melihat kebaikan-kebaikan Sehingga kita juga Bersemangat untuk Berbuat baik Oke Jangan pernah melihat Orang karena Kayanya Akan tetapi Lihatlah orang Karena Akhlaknya Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax